Halo pagi ini sekarang di 23 Oktober 2022 ya nih lihat kondisi terakhir di bendungan Beno ya nih nih kita lihat kondisinya seperti apa ikuti terus videonya sekarang kita mau turun sampai sini nih ukurannya Oh seribu seribu-seribu meter ya ini lihat ya saya langsung nih official alwayan yasa video original Hai aduh Pak barisah cek sana ya ya nih kondisi terakhir di Beno kalau jalannya sih masih agak ini masih agak bagus nih karena beton kan masih kuat ya karena air masih kuat ya kalau beton ini kondisi terakhir di sini di Beno wih hamruk sekali Jumatannya ini udah di ini hancur dia jembatan jembatan penyeberangan ini kalau mau dari jauh ke dampul kalau dari jauh ke nangko lewat jalur selatan ini kan lewat sini dia nah ini nipu airnya nah itu tuh berarti airnya naiknya segitu dia kemarin wih nah ini kita lihat lebih dekat nah ini jembatannya nih jembatannya udah rusak ya ini kerana ini udah sampah-sampah dari bambu dari bambu weh bisa lewat ini God sudah dibuat kemarin cuma kan kecil God hai 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 jembatan jembatannya kondisinya sekarang nih begini deh ya di sebab benar di beji di panti gitu kalau orang cahu bilang di panti yang panting kondisinya begini nih pasca banjir kemarin pasca banjir panang nah ini nah itu berarti airnya segitu dia naik tuh segitu dia dengadeng ya nama deng hati-hati nih kalau orang lewat mau ke dampulnya lewat sini dia ini tuh jalannya begitu dia nah ini repot nih padusanya di depan ini kalau orang lewat ini mau ke dampulnya lewat sini dia ini tuh hai 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 kondisi kemarin hai 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 coba lihat ya Hai buklianya ini lewat jalur mau ke dampul ya mau kerja di vila itu Hai coba dan ya lewat mana dia bisa enggak tahu Oh bisa dia bisa lewat sana ya itu nyeberang lewat sana bisa sekarang kita coba ke sana ya kita lihat yang lebih dekat yang di sana dia cuma harus hati-hati ini hai 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 inilah kelas maunya uh ya lepasatannya lepas 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 ya 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 ah wih setapak lewat sini ya nah ini sambung lagi tadi susah lewat tuh karena udah putus videonya nih takut disini ya wih lewat kondisi lebih dekat di panti lewat sini lewat bawah wih 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 wah oke nih bisa ini bisa ini ada loh itu meda itu hati-hati masuk-masuk begini kalau nyebrang sekarang terus oh ini itu mana busan itu ini kabar listrik masih seperti ini PLN belum ada yang menentuh sampai ke sini ini masih ada listriknya atau enggak ini ada listriknya atau enggak ini kondisi ini kondisi ini kondisi ini jalannya masih utuh karena di beton kan kuat nah ini kondisi hari ini di benau di orang di caubilang pantai gitu di jalan sini masih nyekar ini ini dia kita coba lihat lebih dekat ya wuih kiriman sampahnya banyak nih dari hulu disini wuih ini apa nih syukur gak hanyut ini tuh material untuk perbaikan kayaknya perbaikan purut kayaknya disini ini muda tuh urte airnya segitu dia wuih segitu dia nah ini ini sampahnya masih di di kabel PLN ini nyangket tuh nah itu nah itu pura panti berarti itu airnya segitu kemarin naik wuih besar sekali kita lebih dekat ya disini nah ini 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 sisa-sisa dari banjur banang kemarin di panti kondisinya seperti ini dia yuk yuk kita yuk kita lebih dekat lagi sampai di benau kita coba kita coba lebih dekat lagi materialnya cukup banyak sekali disini berceceran ada perbaikan atau apa ini oke cipta yang banyak ya lagi nih kondisi terakhir nih di benau di selatannya cahu ya dari setro itu ke selatan ini kondisinya seperti ini untuk hari ini wuih itu mau perbaikan disana material tadi itu untuk perbaikan pura disana pura panti itu kan dihempon oleh deso tiga ini kalau mau ke beji melasti kesini ini dia jembatannya hilang itu nah ah ini bagi kondisi niya panti Nah ini nih Sampah-sampah Bambu nih Disini dia nyangkut Sampah bambu Disini dia nyangkut Wih Setimu itu dia Nah ini nih Kondisinya Saat ini Ini kabel PLN Masuk di bawah Ada listriknya atau enggak Bahaya ini Kita coba lebih dekat lagi Kondisi terakhir di Benau Di panti Wih Ini sampah Ini Wih Ini pohon besar Terjatuh Pohon ramutan Kemarin ini Ini ciri khas Ini Sangat memprihatinkan Ini untuk recovery nya Lama sekali Kayaknya Mungkin dari banjar lah Dari banjar caw dan petiga Untuk perbaikan sini Sampah-sampah Kita coba Lihat lebih dekat lagi Bisa lewat gak nih Hati-hati nih Hati-hati Ini 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 syukur gak jebol Ini Ini yang menopang Ini Untuk saat ini Ini yang kuat sekali Kalau gak kuat Ini Ini udah Rata dengan tanah Semua ini Pantin Oh Ini kondisi Pantin Wih Serem sekali Ini Ini masih ada Kabel listrik juga Ini Nyangkut Ada setromnya Atau gak Tidak nih Ah Tuh Yuk Kita coba Lebih dekat lagi Cuma Hati-hati Sekali Aduh Semoga gak jebol Nah Ini kondisi Nah Itu Pohon beringinnya Masih ada Saya kira Udah gak ada Ini pohon beringin Kemarin Saya dengar berita itu Di info Facebook Dan lain-lain Kemudian sosial itu Bilang gak ada Itu beringinnya Cuma Kenyataannya Masih ada ya Masih ada Ini Ini Kalau orang Habis ngaben Nganyutnya Disini Warga Cahu Kalau habis Ngaben Nganyut Sekah Dan lain-lainnya Itu Disini Tuh Ini Sampanya Gak bisa Masuk Ya Sumat Disini Dia Ini Mana Mau Masuk Dia Sampanya Tuh Ini Dia Emruk Nah Ini Dia Kampas Sana Yang Disini Jatuh Dia Nah Ini Masih Agak Ini Kondisi Terakhir Disini Nah Ini Kondisi Terakhir Ya Untuk Di Panti Itu Kalau Purnya Sukur Masih Ada Dia Akhirnya Gak Sampai Sana Dia Puro Panti Buat Masyarakat Tiga Yang Kalau Melasti Kesini Tuh Tuh Tigi Sekali Nih Kondisinya Disini Begini Nah Nah Di bawahnya Ini Ada Air Terjun Air Terjun Itu Disebut Water Park Dampul Atau Air Terjun Bukit Buung Kenapa Disebut Bukit Buung Karena Di Ini Di Pohon Besar Ini Ada Gundukan Gitu Kayak Bukit Dibilang Dibilang Bukit Cuma Gak Jadi Disebut Bukit Buung Alias Itu Bukit Gak Jadi Gitu Makanya Kalau Gak Jadi Itu Bahasa Balinya Buung Terus Bukit Bukit Jadi Bukit Buung Itu Bukit Yang Tidak Jadi Itu Versi Orang Menyebut Beda Ada Dibilang Water Park Dampul Dampul Di Di Wilayah Timurnya Cahu Itu Sebutannya Dampul Itu Nangka Nah Ini Kita Coba Lebih Dekat Lagi Nah Ini Kondisinya Berarti Air Kemarin Sampai Segini Dia Tinggi Sekalian Tuh Segini Dia Nah Ini Dia Orang Nganyut Lewat Sini Dia Warga Habis Ngaben Nganyut Dia Kesini Warga Cahu Kalau Nganyut Kesini Woy Airnya Segini Dia Woy Ini Bersih Sekarang Disini Tidak Air Yang Warga Dekat Dekat Sini Yang Tidak Bisa Kepanti Karena Jalannya Sudah Tidak Tidak Bagus Tonton Video Ini Aja Jadi Tau Informasinya Serti Apa Jadi Disini Tempat Rekreasi Bagus Viewnya Kesana Bagus Api Kebawah Air Terjun Ini Syukur Binginnya Masih ada Dia Berdiri Kokoh Binginnya Di Bukit Buong Ini Nah Ini Kondisinya Ini Sini Sama Anak Saya Rasi Maharani Dia Ikut Pagi Pagi Nah Ini Kondisi Disini Ayo Kita Lihat Lebih Dekat Air Terjun Kita Lihat Seti Hati Ini Tempat Saya Berdiri Sekarang Ini Berarti Kemarin Airnya Sini Dia Masuk Nah Disini Tempat Orang Nganyut Banyar Jauh Kalau ada Ngaben Nganyut Disini Nah Ini Nah Tuh Nah Ayo Kita Lihat Air Terjun Atau Waterfall Bukit Buung Ada Bilang Juga Waterfall Dampul Air Terjun Dampul Cuma Ini Saya Lihat Dari Atas Kemarin Saya Udah Sempat Tik Video Disini Pakai Drone Cuma Belum Saya Post Ada Tiga Bulan Yang Lalu Cuma Nanti Saya Janji Untuk Post Video Drone Biar Biar Tau Waterfall Disini Itu Seperti Apa Nah Ini Kalau Dipakai Objek Wisata Bagus Sekali Disini Wah Itu Dia Tuh Air Terjun Air Ini Yang Kebawah Terjun Kesana Dia Nah Itu Jadi Kalau Dilihat Dari Bawah Itu Kelihatan Air Terjun Tinggi Sekali Dia Tuh Ada Hampir 10 Meter Tinggin Dari Bawah Ini Kalau Dulu Saya Kecil Kecil Biasa Kebawah Mancing Cari Paku Cari Daun Pisang Itu Kan Banyak Dia Cuma Ini Di Pinggir Ini Sudah Bersih Sekar Ini Tuh 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 Bersih Sekali Dia Sudah Habis Itu Pohon Pisang Habis Dia Karena Airnya Terlalu Besar Semarin Debit Saat Panjir Ini Kalau Untuk Dijadikan Objek Lusata Bagus Sekali Sini Ya Kedepan Ini Semoga Ada Yang Memperhatikan Lebih Lanjut Untuk Pendapatan Desa Banyar Ini Bagus Kalau Dikelola Ya Dengan Bagus Ini Dia Ini Kondisinya Begini Ini Disebut Bukit Buong Di atas Ini Bukit Buong Di bawah Bukit Buong Ini Ada Sungai Ini Yang Dipanti Ini Yang Jatuh Ke Bawah Itu Disebut Waterfall Dampul Atau Bukit Buong Ini Kondisi Sekarang Terakhir Dipanti Nah Ini Nah Itu Saya Lihat Ada Orang Yang Mau Ketegalannya Dia Lewat Sini Dia Jalan Kaki Ke Bawah Jadi Extra Hati Hati Dia Nah Ini Dian Inginnya Masih Kokoh Sekali Berdiri Ini Beringin Di Bukit Buong Nah Ini Nah Ini Jadi Dari Sana Dari Jalan Tadi Untuk Mengakses Kesini Seperti Itu Perjalanannya Jadi Tau Kondisi Terakhir Di Panti Atau Beno Yang Ada Di Selatan Banyar Cau Ini Saya Enggak Berani Lagi Ini Sampai Sini Oke Semoga Bermanfaat Video Ini Untuk History Dokumentasi Di Kemudian Hari Semoga Ada Kenangan Kenangan History History Untuk Kita Lihat Untuk Anak Cucu Kita Nanti Video Nah itu Orang yang Lewat Terima kasih Untuk Hari Ini Semoga Kita Selalu Sehat Dan Murah Rejeki Astongkara Ya Makasih Makasih Semua Terima 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 kasih.